Selamat datang di channel Koroteka Watasya Nuna Mewa Channel yang berjaya video-video tentang matematika, tentang Youtube dan juga ASN Jika kesulitan mencari channel saya, telah mencari Koroteka K-U-R-O-T-A-K-A Nanti akan langsung menulis channel saya Di video saya yang ke-1476 ini Saya akan membahas Penyebab video Youtube Sepi penonton Jadi, video ini saya tunjukkan Yang pertama itu untuk diri saya sendiri Karena channel saya itu kan sepi ya Video-video saya itu rata-rata Sepi penonton Dan juga yang kedua itu Untuk Youtuber lain yang nasibnya Sama dengan saya, yang video-video nya itu sepi Terus sekarang untuk Saya tahu penyebabnya, tapi saya belum Mampu untuk mengatasinya Untuk saat ini Mungkin untuk kedepannya, mungkin kalau fasilitas saya Sudah memadai mungkin bisa Untuk saat ini masih belum bisa Jadi mungkin ini Sekaligus buat dokumentasi saja Ketika suatu saat saya Sudah punya kemampuan untuk memperbaiki Ini mungkin akan saya perbaiki Sekaligus buat dokumentasi saya Nah, langsung saja Saya bahas penyebab-penyebab Kenapa video-video kita itu ya Itu sepi penonton Langsung yang pertama adalah Subscriber sedikit Nah, ini hanya Mungkin pendapat ya Mungkin ada teman-teman yang tidak setuju ya Mungkin ini nanti ada Semuanya nanti beberapa penyebab Ini mungkin teman-teman yang tidak setuju ya Tidak masalah gitu ya Ini hanya pendapat saya saja Nah, subscriber sedikit Kenapa seperti itu? Ini pernah ya Saya pernah itu membandingkan Saya pernah upload video ya Video saya lihat di Youtube itu belum ada Belum ada mengenai berita lah Berita terbaru gitu ya Saya upload video itu Sepi yang nonton itu sepi Gak hanya 1, 2, 3 orang gitu Ketika Dua hari kemudian ya Sekitar dua hari kemudian Saya lihat di Youtube berlain itu Ada yang upload Ya judulnya ya kurang lebih hampir sama gitu ya Isinya juga hampir sama kurang lebih Tetapi penontonnya lebih banyak Setelah saya lihat Subscribernya itu sudah ratusan ribu Nah, jadi kalau subscriber kita sedikit itu Peluang untuk ditonton banyak Orang itu mungkin lebih kecil gitu ya Karena kalau yang subscribernya banyak Itu ketika subscribernya itu buka beranda Itu kan akan muncul gitu Salah satu videonya itu biasanya muncul Nah, kalau subscriber kita sedikit ya Ketika kita upload video itu Yang berandanya muncul video kita kan Hanya sedikit Nah, kayak gitu makanya peluangnya lebih kecil Nah, pendapat saya itu seperti itu Nah, mungkin teman-teman bisa bandingkan gitu ya Apa namanya Video-video dengan judul yang sama Saya sudah pernah membuat video Dan saya bandingkan dengan Video-video yang apa namanya Youtuber lain yang Subscribernya lebih banyak Itu ternyata ya Kalah gitu ya Penontonnya kalah Kemudian yang kedua adalah Tema tidak terfokus Nah, ini video saya itu kan temannya ada tiga ya Untuk matematika, Youtube, dan ASN Ini tidak terfokus ya Jadi, akibatnya Ini berakibat Seperti nomor satu tadi Ketika misalkan ya Ada orang itu ya Ingin Cuma ingin belajar matematika Kan video saya kan temannya ada tiga Youtube, matematika, sama ASN gitu Misalkan orang itu ingin belajar matematika Dia ingin nge-sub Channel yang khusus matematika Dia kan ada kebimbangan Untuk nge-sub saya gitu kan Untuk perlangganan itu Untuk biar Pencet tombol merahnya Mungkin agak ada yang Ragu gitu Lebih baik yang benar-benar Di tema itu Mungkin juga yang Di apa namanya Di apa namanya Youtube ada orang yang ingin Cuma ingin membahas Apa nge-sub yang membahas Youtube Mungkin juga berpikiran seperti itu Makanya mungkin Kalau tema tidak terfokus itu Menyebabkan kebimbangan Sehingga subscribernya mungkin Penonton itu Tidak Mencet tombol merahnya Nah Ini juga Beberapa Youtuber juga menyarankan Kalau Ingin apa namanya Buat channel itu ya Fokus saja di satu tema Satu tema saja Tidak usah dua tiga Atau apa Kalau misalnya ada tiga Ini tidak terfokus Ini bukan Bukan contoh yang baik Jadi banyak Youtuber yang Memberikan saran Kalau misalkan mau Channelnya laris Itu satu tema saja Satu tema saja itu sudah Cukup gitu Difokuskan disitu Nanti akan Subscribernya itu akan Jelas Sehingga nanti kan Penontonnya makin banyak Nah Itu Yang kedua Kemudian yang ketiga Kualitas audio atau visual Jadi saya itu dulu itu Apa ya Kalau kualitas audio saya ini kan Terus terang Saya itu tidak pakai Alat tambahan ya Kalau Kalau ada dana Sebenarnya itu Saya itu ingin Beli Supaya audionya itu Makin bagus gitu ya Tapi ya Belum Belum ada anggaranya gitu Visualnya kan juga ini Saya pakai perekam layar gitu Entah ini kualitasnya Perekam layarnya pun Perekam layar Gratisan gitu ya Jadi kualitasnya Entah ini kualitasnya Bagus atau tidak Jadi Bahkan di video-video saya Yang lama itu kan Kualitas visualnya kan Buruk juga gitu Nah Itu juga mempengaruhi Kalau misalkan teman-teman Mungkin Punya fasilitas itu Diperbaiki audio dan visualnya ya Mungkin berikan tambahan Apa namanya Biar suaranya jernih Atau gimana Biar apa namanya Juga visualnya mungkin Pengaturan layar juga Apa namanya Kalau misalkan Channelnya itu Apa namanya Di luar itu mungkin Pakai pencahayaannya juga Itu Diperhatikan juga Nah itu juga Mempengaruhi Yang keempat adalah Penyampaian ya Kurang komunikatif Dan Atau kurang menarik Mungkin saya juga ini Saya itu merasa Kalau penyampaian saya Mungkin tidak terlalu bagus juga ya Kalau saya lihat Di channel-channel lain Itu banyak yang Penyampaiannya itu bagus ya Jadi itu apa ya Kadang itu temanya itu Membosankan Tetapi karena penyampaiannya Bagus itu Kadang malah Tetap rame penonton Itu banyak yang seperti itu Kadang itu ada juga yang Temanya itu bagus ya Konsepnya itu bagus Tetapi penyampaiannya Kurang bagus Jadinya ya Kurang menarik Jadi sepi juga Jadi penyampaian Seperti yang saya Sampaikan saat ini Ini kan penyampaian Nah penyampaiannya Kalau misalkan kurang bagus Kan sudah kurang menarik Kalau misalkan juga Misalkan ada yang Apa namanya Kayak misalkan Buat film atau apa Kadang itu Cara ngomongnya Intinya Intinya ya Sampai situ Cara bicara Cara mengucapkan Cara ngomongnya Penyampaiannya Jadi cara komunikasinya Bagaimana itu Yang mempengaruhi Nah kalau Komunikatif Penyampaiannya Bagus Orang yang Mendengarkannya Jadi tertarik Kalau penyampaiannya Belum seperti saya Ya mungkin Ya gitu lah Kok begitu Nah itu juga Harus diperhatikan Kemudian yang Kelima adalah Judul atau Tumenel Kurang menarik Jadi itu Gambaran awal Judul dan Tumenel itu adalah Gambaran awal Ketika orang-orang Mau menonton video Kita Jadi judul itu Kan tulisan Kalau Tumenel itu Kan gambarnya Atau sampulnya Kalau menarik Itu biasanya Orang tertarik Kemudian nonton Tapi kadang-kadang Itu Kalau saya sendiri Itu kadang Ragu ya Mau saya buat Menarik Tapi Saya tidak ingin Menjebak Penonton Kadang itu ada Youtuber itu Yang suka menjebak Penonton Itu ada Judulnya menarik Tapi isinya Tidak Semenarik Judulnya Jadi banyak yang Komentar-komentar Negatif Saya itu kadang Lihat youtuber Yang seperti itu Judulnya menarik Tapi komentarnya Jadi buruk Banyak yang Komentar buruk Karena Judul Isinya tidak Semenarik Judulnya Kalau saya itu Tidak ingin menjebak Kalau misalkan Videonya menarik Saya itu Ya Buat judul Menarik Mungkin bisa Tapi kalau Video Apa namanya Videonya tidak menarik Kalau saya buat Judul menarik Sendiri itu Agak ragu Saya tidak ingin Membohongi Penonton Intinya Kalau saya seperti itu Tapi kalau misalkan Teman-teman Videonya itu Video-video Menarik Ya Saran saya Tetap buat Judul dan Tumnel yang menarik Kemudian Yang ke-enam Ini yang terakhir Itu target penonton Kurang Kurang jelas Bahkan tidak jelas Target penonton Kurang jelas Satu tidak jelas Nah Misalkan saya Channel saya itu Temanya ada tiga Youtube Matematika Sama ASN Jadi target penonton Menurut saya Kurang jelas Ya jelas Tapi terlalu Tidak terfokus juga Kalau target penonton Saya sebenarnya jelas Matematika Jadi target penonton Saya kan Tana sekolah Atau guru Guru yang Lupa materi Atau apa Itu kan Bisa juga Kemudian untuk Yang membahas tentang Youtube Itu target saya kan Youtuber juga Youtuber Pemula Jelas Kemudian Kalau ASN Itu kan Yang mau Mendaftar ASN Yang mau Mendaftar Cepanasi P3K Target saya kan Jelas Tetapi ini Mungkin tidak Terfokus Tapi Apa ya Beberapa Youtuber Saya lihat Itu Mungkin Target penontonnya Lebih tidak jelas Daripada saya Kalau saya kan Jelas Tapi tidak Terfokus Target penonton Saya itu Jelas Tapi tidak Terfokus Dengan katanya Bisa dibilang Kurang jelas Juga Tidak Terfokus Saja Tapi ada juga Channel itu Target penontonnya Kurang jelas Bahkan tidak jelas Intinya gini Kalau misalkan Kita membuat Suatu tema Suatu tema Itu kita Pikir dulu ini Nanti kira-kira Yang nonton video saya Itu siapa Kalau misalkan Kayak saya kan Misalkan pendidikan Yang nonton Karena anak sekolah Kemudian Youtuber Yang nonton Targetnya itu Penontonnya jelas Kalau misalkan Teman-teman Buat video Misalkan ada yang Buat video Masak Targetnya Jelas Masak Yang nonton Paling Ibu-ibu Kalau tidak Orang-orang Yang sedang Bosen makan Bosen makan Di warung Ingin masak Targetnya jelas Kemudian Yang Apa namanya Tutorial hijab Itu jelas Penontonnya Paling Perempuan Semua Targetnya jelas Mungkin Mungkin Juga Seperti Channel Yang Buat Film Itu Targetnya Jelas Targetnya Orang-orang Yang mencari Hiburan Jelas Ingin terhibur Jadi Kalau misalkan Teman-teman Belum Jelas Target penontonnya Siapa Kalau buat Video Dipikir Kalau menurut saya Dipikir Ini Ini nanti Yang nonton Video saya Siapa Itu pertanyaan Itu yang Perlu Teman-teman Pikirkan Kurang lebih Demikian Video saya Kali ini Semoga Bermanfaat Kalau tidak Ada manfaatnya Sudah Apikan saja Kalau Teman-teman Tidak setuju Juga tidak Masalah Karena ini Hanya pendapat saya Dan ini Sekaligus Video dokumentasi Saya saja Ketika suatu saat Sudah ada Faktor-faktor Pendukung Mungkin Saya akan Memperbaiki Channel saya Supaya Bisa Rame penonton Untuk Saat ini Saya tidak Mentargetkan Untuk Rame penonton Untuk saat ini Target saya Jumlah video Saya menargetkan Untuk jumlah video Saat ini Suatu saat Baru saya targetkan Untuk Rame penonton Kurang lebih Demikian Video saya Kali ini Jangan lupa Like Subscribe Share Pinjikan lonceng Berikan komentar Positif Sesuai Video saya Tonton Jangan komentar spam Jangan komentar copy paste Jangan komentar Dengan link Jangan komentar Subscribe Jangan komentar Menonton Di kunjungi Yang paling penting Jangan melanggar Peraturan youtube Dan jangan Mengajak melakukan Pelanggaran youtube Terima kasih Sudah melonton Video saya Ini sampai selesai Selamat menikmati